Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai semuanya kembali lagi di channel ku korima masalza semoga semuanya dalam keadaan baik ya amin share kegiatan hari ini ya teman-teman karena kemarin itu kan tanggal 1 Juni tanggal merah ya jadi anak-anak semuanya di rumah, gak ada yang sekolah dan pak suami juga alhamdulillah pas libur nah pagi-pagi nih seperti biasa rutinitas bikin sarapan dulu ini aku lagi masak nasi di rice cooker low karbo 5 liter dari rafel seperti ini aku masak nasi seperti biasa ya teman-teman fast cooking aja biar nasinya itu kulen terus untuk lauknya karena ini masih sarapan ya jadi aku masaknya yang gampang-gampang aja yang simple aja ini aku potong-potong dulu bawang bombay setengah bagian sama bawang putih sekitar 3 siung karena di rumah tuh gak ada sayuran teman-teman cuman ada frozen food aja kayak sosis, bakso, dan telur jadi aku mau potong-potong dulu nah ini motongnya aku pake jewel knife set dari rafel selain warna putih yang kayak punya ku ini juga ada warna lain ya isinya itu 6 ada 4 buah mata pisau, 1 talenan, dan 1 pengasah terus tadi juga aku udah bikin kopi untuk pak suami, teh buat aku, dan susunya buat anak-anak kayaknya kebanyakan anak-anak tuh suka ya sosis, bakso kayak gini jadi kalau aku masakin kayak gini tuh anak-anak tuh happy banget, doyan gitu makannya dan untuk masaknya teman-teman aku mau yang praktis aja, jadi aku pake rafel electric multi cooker nah punya ku ini yang ukuran 2,5 liter, ada juga yang ukuran 1,5 liter kabelnya udah aku pasang, aku juga udah nyalain ke temperatur yang nomor 1, aku tambahkan margarin terus aku mau bikin orak-arik telur dulu multi cooker dari rafel ini low watt ya teman-teman, 300-600 watt aja bagian untuk memasaknya ini juga pake keramik anti lengket ya nah ini orak-arik telurnya udah mateng, aku sisikan dulu kegunaannya juga banyak ya teman-teman, untuk memasak, merebus, menumis, menggoreng, mengukus, dan lain-lain terus lanjut masak-masaknya lagi ya teman-teman, ini aku tambahkan margarin cukupnya seperti tadi terus aku tumis-tumis bawang bombaynya sampai layu baru deh aku masukkan bawang putihnya dan aku tumis-tumis sampai harum terus lanjut aku masukin basuh sama sosis yang udah aku potong juga tumis-tumis deh sampai matang baru deh aku tambahin telur orak-ariknya tadi terus aku kasih perbumbuan seperti saus tomat, saus tiram, lada, gula, garam dan untuk takarannya sesuai selera teman-teman aja terakhir biar tambah mantep nih aku tambahin daun bawang aku tumis-tumis sebentar lalu angkat nah ini lauknya udah jadi ya teman-teman, simple aja untuk sarapan terus multi cookernya aku bersihin pakai tisu aja di lap-lap seperti ini, kinclong lagi deh lanjut aku mau kukus pisang dulu teman-teman, ini pisang tanduk, ini pak suami yang beli jadi aku mau kukus aja disini sekalian dan sebelumnya aku potong-potong dulu dan biar multi cookernya ini gak menghitam karena getah dari pisangnya ini teman-teman bisa kupas dulu ya kulitnya jadi karena kemarin gak kukupas, ada noda hitam deh di multi cookernya kena getah pisangnya ini untuk mengukus aku tambahkan air secukupnya terus ini aku atur temperaturnya di nomor 2 yang paling tinggi terus pisangnya tinggal ditaruh di atasnya aja dan udah deh tunggu sampai matang nah untuk sarapan hari ini sudah ready ya teman-teman cukup sederhana aja, cuman sosis sama pisang kukus nah ini lanjut ya, kami sarapan dulu terus habis sarapan aku mau lanjut mandi dulu nah setelah selesai mandi teman-teman aku tuh udah gak sabar banget pengen buka paket paket ini dari rafael official ya teman-teman udah dateng dari 3 hari yang lalu cuman baru sempet aku unboxing sekarang dan untuk isi paketnya ini seputar peralatan rumah tangga ya teman-teman seputar cookware nah apa aja isinya nah yang pertama ini ada rafael rice cooker 2 liter ya teman-teman jadi ini rice cooker mini yang desainnya itu estetik dan kekinian banget seperti biasa dapet buku manualnya kemudian digital rice cookernya warna putih ya teman-teman cantik banget lalu garansi resmi 1 tahun dari rafael terus ada frik centong nasi juga ya seperti ini oke teman-teman langsung aja kita lihat detailnya seperti apa nah ini modelnya teman-teman gemes banget ya mungil modelnya minimalis ya teman-teman dengan handle dan knop panelnya ini motif kayu dan di dalamnya ada frik gelas takar beras kemudian colokan dan untuk bowlnya sendiri memakai material premium dan anti lengket ya ini ukuran 2 liter ya teman-teman jadi cukup untuk makan 4-5 orang nah rice cooker dari rafael ini mempunyai daya 400 watt dan di bagian atasnya ini ada lubang untuk mengeluarkan uap panas kemudian ada tombol untuk membuka tutupnya seperti ini dan di bagian depannya sudah menggunakan smart digital panel dengan tombol yang bisa diputar handlenya ini bermotif kayu dan modelnya ini korean estetik ya teman-teman karena bentuknya mungil seperti ini jadi ringan dan mudah dipindahkan ya kemudian di bagian belakangnya ada bagian untuk mencolokkan kabelnya disini teman-teman jadi untuk kabelnya bisa kita lepas pasang kemudian kita lihat di bagian dalam ya disini ada lapisan karetnya seperti ini ya teman-teman dan ini bisa dilepas pasang untuk memudahkan mencuci jadi bisa selalu terjaga kebersihannya dan nasi tidak cepat basi kemudian untuk di bagian dalamnya seperti ini ya teman-teman ini bagian untuk yang menghantarkan panas pengoperasiannya juga gampang banget ya teman-teman nah kita lihat dulu detail secara keseluruhannya modelnya gemesin banget ya teman-teman simple estetik korean style untuk cara pengoperasiannya kita pasang dulu kabelnya ya teman-teman kita hubungkan dengan aliran listrik jangan lupa taruh dulu bowlnya dan kita tutup rapat lalu tekan tombol preset dan puter-puter aja knopnya kita bisa pilih 10 pilihan menu memasak ada 10 pilihan menu memasak disini ya teman-teman nah setelah kita selesai memilih menu memasak yang kita inginkan lalu kita tekan knop yang kita puter-puter tadi untuk memulai memasak atau kalau misal nanti kita lupa menekan tombol startnya gak masalah ya teman-teman nanti akan memulai memasak otomatis kemudian selanjutnya teman-teman ada rafel oven toaster ukuran 20 liter jadi ukuran oven ini lebih kecil daripada ukuran ovenku yang sebelumnya ada tersedia 3 warna ya teman-teman warna putih, abu-abu, dan hijau dan langsung aja kita lihat detailnya di dalam ovennya ini ada 2 pemanas ya teman-teman di bagian atas dan bawah lalu ada bag tray dan crumb traynya kemudian buku garansi resmi dari rafel 1 tahun dan ada manual booknya juga kemudian ada handle-nya juga ya teman-teman fungsinya untuk mengangkat traynya biar gak kena panas nah desainnya ini cantik banget ya teman-teman modern Korean style lengkap dengan tombol dan pegangan kayu yang cantik dan tahan panas pintunya juga terbuat dari tempered glass jadi transparan gitu kemudian ada pengaturan suhu pengaturan panas atas dan bawah dan timer terus lampu indikator dan oven ini memiliki daya 350 sampai 700 watt untuk pengaturan suhunya bisa dari 100 sampai 230 derajat celsius dan bisa untuk memanggang daging kue, roti, buah kering, pizza, dan lain-lain nah seluruh produk dari rafel ini teman-teman bisa order di shopee linknya sudah aku tuliskan di deskripsi atau teman-teman juga bisa langsung aja ke instagramnya at rafel.official kapasitasnya cukup luas ya teman-teman 20 liter dan bagian dalamnya ini terbuat dari stainless steel nah untuk penggunaan handle-nya jadi kita lakukan seperti yang di video ya teman-teman seperti ini nah kemudian kita tinggal tarik aja selanjutnya teman-teman ada rafel jewel knife set ini yang warna hijau juga ya biar serasi sama ovennya tadi satu paket ini ada 6 jenis yang pertama ini pairing knife kemudian yang kedua ada utility knife selain warna hijau juga tersedia warna lain pisaunya ini super tajam ya teman-teman terbuat dari stainless steel jadi diamond pattern gitu dan anti lengket kemudian ini ada safe knife jadi ini cocok untuk memotong sayuran dan daging handle-nya ini nyaman digenggam ya teman-teman jadi kita tuh gak mudah capek saat menggunakan dan ada grid-nya juga di bagian depan jadi gak mudah slip kemudian ada clever knife ya teman-teman jadi satu set ini terdapat 4 buah pisau yang super tajam dan untuk cara mencuci atau membersihkannya gunakan sponsnya lembut ya teman-teman kemudian ini ada alat pengasahnya ya cara menggunakannya jadi asah pisau secara rutin sebelum digunakan caranya pegang gagang pisau dan pengasah pisau bagian steel atau hitam dan tarik pisau searah ke belakang sebanyak 10-20 kali kemudian dibalik ya teman-teman ke bagian yang putih dan lakukan hal yang sama kemudian ada cutting boardnya juga ya teman-teman imut banget walaupun ukurannya agak kecil tapi dia tuh kuat ya teman-teman dan aman digunakan karena food grade untuk kemasannya juga eksklusif ya teman-teman jadi ini cocok banget untuk hantaran atau untuk kado jadi di bagian depan juga ada magnetnya gitu ya kemudian produk yang terakhir teman-teman ada rafel spatula silikon jadi ini ada dua ya teman-teman isinya ada silikon scraper dan silikon spatula di bagian belakang boxnya ada keterangan ukurannya dan yang paling aku suka nih teman-teman seperti teman-teman lihat sendiri ya gambarnya itu kucing aduh imut banget nah seperti ini teman-teman detail gambarnya aduh kucingnya lagi ketawa gitu ya lucu banget bahan silikonnya ini kuat tapi lentur ya teman-teman dan FDA approve untuk handle-nya terbuat dari kayu di ujungnya ada tulisan rafel dan ini tuh lembut teman-teman untuk spatula yang ini gambar catnya itu ada di kedua sisi ya teman-teman jadi seperti ini cantik banget kemudian untuk spatula yang satu lagi gambarnya masih sama ya teman-teman gambar cat tapi cuma ada satu sisi silikonnya juga lentur ya teman-teman sama dan ini bisa tahan panas sampai 230 derajat celcius jadi gak usah khawatir dia tuh bakalan meleleh ya dan untuk pembelian semua produk rafel teman-teman bisa langsung ke shopee at rafel official shop linknya juga sudah aku tuliskan di deskripsi teman-teman tinggal klik aja atau teman-teman bisa ke instagramnya at rafel.official alhamdulillah teman-teman bisa ada perlengkapan lagi di dapurku dan memasak jadi lebih mudah dan gak males lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton dan mohon maaf bila ada salah-salah kata ya semoga video ini bisa menghibur dan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati